teman-teman boleh perhatiin, lalu di energi lalu next finance finance kalau misalkan kita perhatiin berapa bulan kebelakangan sebenarnya yang cukup signifikan itu seperti BBCA naik dari level 7200 naik sampai 8700an tapi kalau misalkan kita lebih concernnya buat yang swing pendek atau trading jangka pendek, sebenarnya teman-teman bisa perhatiin juga disini ada BBHI, ini juga mulai bergerak belakangan lalu ada BABP dan AMAR teman-teman bisa perhatiin mungkin secara size market capnya memang jauh lebih kecil lalu harga juga masih ada dekat-dekat dari support jadi sebenarnya secara risk reward ratio juga teman-teman jauh lebih menarik dibandingkan saham-saham yang sudah adanya di atas-atas dekat-dekat resistan gitu ya, lalu selanjutnya property, property memang kalau ini secara tadi kita lihat di sektoral weekly itu memang masih ada di bawah jadi memang kalau buat property ini sebenarnya lebih cocok buat simpan ke akhir tahun karena kecenderungannya memang property ini banyaknya jalan di dekat-dekat akhir tahun gitu nah yang menarik mungkin teman-teman diseperhatiin juga di RRG ini kita bisa lihat satu APLN lalu Sumarekon dan LPKR juga gitu ya menurut aku ini tiga-tiganya cukup menarik tinggal nanti kita sesuaikan aja entry exitnya lalu selanjutnya ada juga yang menarik yang masih di bawah sektornya selain dari property yang sektornya masih di bawah yaitu tech gitu dan teman-teman bisa perhatiin juga pergerakan dari Gotoh dan Bukalapak ini dua-duanya masih ada di bawah dan menurut aku sangat menarik kalau misalkan secara risk-reward ratio dia udah mulai bergerak sideways jadi ya risk-nya cukup kecil dan reward-nya masih oke gitu oke thank you Ko Yudi sektoralnya mau tanya nih Ko kalau saham di IDX tech ini apakah ada kaitannya dengan kenaikan suku bunga ya Ko kalau dari Ko Yudi pandangannya seperti apa Ko sebenarnya dengan adanya kenaikan suku bunga sebenarnya nggak terlalu bagus ya ke saham-saham tech nah tapi kalau misalkan ternyata kenaikan suku bunga ini udah bisa terhenti dan mulai turun saham tech ini akan menjadi sektor yang diuntukkan dan akan menjadi menarik nah tapi kalau misalkan kondisinya udah terjadi seperti itu sebenarnya harganya pasti udah mulai naik tinggi gitu nah kalau buat teman-teman yang sukanya beli cicil di harga murah sebenarnya bisa memanfaatkan momentum-momentum seperti ini ketika harganya turun kita belinya waktu harganya sedang terdiscount gitu dan kita cari entry exitnya ketika dia udah mulai terjadi pola-pola yang bagus misalkan seperti Gotoh Gotoh memang kita perhatiin dia udah turun ya dari level 400-an turun sampai level 234 nih teman-teman nah cuman 2 hari 3 hari kebelakang harganya ini harganya ini udah nggak mau nggak mau turun nih teman-teman support dari level sebelumnya ini ada di level 234 dan closing hari ini itu ada di level 242 nah kalau di pergerakan minggu ini atau minggu depan ini bisa break daripada dia punya downtrend lainnya maka target upsetnya sebenarnya untuk resistance pertama ini ada di level 272 ya untuk target minor nah tapi itu kalau ternyata Gotoh melanjutkan rally-nya melebihi level 272 maka Gotoh ini akan membuat pattern yang namanya double bottom nih teman-teman maka dia membuka upset ke level 310 jadi secara risk road ratio ini cukup menarik kalau misalkan kita lihat juga dari list of plastic-nya ini udah mulai mau masuk lagi atau keluar dari area oversold jadi teman-teman bisa perhatikan secara risk road ratio ini cukup menarik lalu selanjutnya untuk tadi Bukalapak Bukalapak ini kemarin-kemarin sempat rally cukup lumayan ya dari level sebelumnya ini 250 sampai ke 350 kurang lebih upsetnya 40% nah kemudian dia kembali turun dan dia disini dia ada gap nih ada gap dia tutup dan belakangan dia udah mulai candlestick-nya dia udah mulai bikin higher high higher low secara candlestick jadi kita bisa melihat kalau misalkan dia udah bikin tail-tail-tail bawah kayak seperti ini atau lower shadow seperti ini dan secara candlestick ini dia udah mulai bikin higher high higher low secara candlestick kemungkinan besar akan terjadi pembalikan atau reversal gitu ya secara indicator yang kita bisa lihat bahwa disini ada terjadi divergen secara indicator maka untuk sementara waktu buat Bukalapak sendiri dia punya target hingga area 298 untuk sementara waktu nah tapi kalau misalkan dia bisa break dari 298 maka next targetnya kemana sampai area 326 dengan level stop loss dimana kurang lebih di area 270 gitu kurang lebih buat Gotoh dan Bukalapak nih Marcel wah berarti kalau saham tech ini kesempatan untuk yang mau cicil-cicil beli di harga-harga murah ya kok ya betul kalau buat yang senengnya trading cepat ya better carinya lagi uptrend karena secara structure dua-duanya ini belum uptrend dua-duanya masih sideways jadi memang secara range mengerakan harga pasti gak akan bisa kasih teman-teman upset yang cukup besar gitu baik mungkin bisa dilanjut dengan saham-saham stok Piko Yudi yang lain mungkin kok dari sektoral-sektoral tadi ada kece teman-teman TNCA mungkin yang paling menarik yang mana kok kalau dari chart nah aku bahas dulu tadi nih biar teman-teman boleh perhatikan sebenarnya misalkan kejen tadi kejen ini kita di channel Yudi Chen ini kita udah masuk dari level 120-an nah sekarang harga ini udah dekat-dekat 320-an nah kalau teman-teman baru mau masuk kejen apakah boleh misalkan seperti itu kan pertanyaan seperti itu nah maka teman-teman boleh perhatikan secara pola dia mempunyai pola double bottom apabila harganya terkonfirmasi bisa tutup dan bertahan di atas level 320 maka dia bisa membuka peluang untuk kembali naik level 442 bahkan 570 nah tapi kalau misalkan teman-teman belinya di level yang cukup tinggi seperti ini maka teman-teman boleh batasi resikonya ketika dia false break gitu ya di bawah level 310 ini teman-teman boleh waspada takutnya dia akan kembali turun dalam pergerakan jadi teman-teman boleh perhatikan dan secara indikator pun ini dia udah overbought terus nih jadi teman-teman boleh perhatikan kalau misalkan baru mau masuknya di atas level 320 gitu ya nah terus TNCA untuk TNCA ini secara pergerakan harga kita bisa lihat dia udah turun cukup banyak ya teman-teman ya dari level 3000 sekarang ada di level 400an nah secara indikator kita juga bisa melihat nih oh MACD nya udah golden cross nih teman-teman gitu ya jadi untuk sementara waktu kemungkinan besar ini harga akan naik dulu konfirmasi kalau misalkan di harganya tutup dan bertahan di atas 400 kemungkinan besar dia akan bergerak uptrend secara minor menuju target level 460 untuk target satunya dan target duanya ini ada di level 520 gitu ya nah boleh batasi resiko kalau misalkan teman-teman beli di level 400 kurang lebih di level 396 sampai 394 adalah batas stop loss ya teman-teman supaya gak terlalu jauh dalam pergerakan stop loss ya teman-teman gitu ya lalu tadi ada apa lagi coba aku lihat dulu oke temas nah temas ini kita boleh perhatiin secara pola dia sudah terjadi pola reversal sudah terkonfirmasi dan hari ini harganya ini naik 14% gitu ya sampai level penutupan tadi ada di level 1860 gitu ya dia candle-nya bagus banget nih baru gue usul nah untuk pergerakan besok teman-teman bisa perhatiin kalau misalkan ternyata candle stick-nya ini bikin pola higher high di atas level 1860 maka kecenderungannya dia akan terjadi penguatan lanjutan hingga area 2090 di area resisten yang cukup kuat untuk temas nah tapi kalau misalkan ternyata dari 1860 kemudian dia turun maka dia akan kembali turun ke bawah jadi boleh hati-hati nih kalau misalkan dia turun di bawah 1820-an teman-teman boleh batasi resiko nah untuk indicator sendiri kita bisa lihat nih untuk make D-nya ini udah mau golden cross dan untuk stokastic-nya ini juga udah mau keluar dari area over sold-nya jadi untuk pergerakan minor masih menarik tapi secara pola besar secara pola besar ya kita gak bisa cari gain yang terlalu banyak dengan tipe karakteristik saham yang seperti ini karena bukan sedang strong uptrend gitu ya jadi teman-teman boleh perhatikan nih kalau misalkan trading di kemas kurang lebih seperti itu lalu tadi ada apa lagi ya goto sudah NCATM masuk ke non-cyclical ya non-cyclical nah di non-cyclical nah IPPE ini teman-teman kalau boleh perhatiin ya ini dia udah turun cukup banyak dari level 650 dan di area sini ini adalah area-area support nih teman-teman gitu ya jadi area support ini cukup menarik kalau misalkan teman-teman beli di area supportnya kayak kemarin dia sudah terkonfirmasi untuk kembali mulai rally secara minor gitu ya kurang lebih ada di level di atas 180an nih teman-teman nah maka untuk sementara waktu dia akan naik dan untuk targetnya sendiri ini dia ada di level resistance sebelumnya ini kurang lebih di level 224 nah kalau level 224 ini bisa kembali ditembus maka next target ini dia bisa membuka potensi hingga area 272 bahkan untuk lanjutannya bisa sampai area 320an teman-teman jadi boleh diperhatiin untuk sementara memang dia sedang terkoreksi gitu ya tapi selama dia masih bisa bertahan di atas level 176 dia masih membuka potensi untuk kembali naik gitu ya jadi perhatiin level supportnya ada di level 176 untuk target selanjutnya ada di 222 lalu target selanjutnya di 270 lalu target selanjutnya ada di 320 nah kalau misalkan teman-teman udah belinya dari area bawah teman-teman itu bisa melakukan yang namanya take profit sebagian atau trailing stop kalau misalkan ternyata oh disini kita bisa lihat nih ada resisten oh ternyata gak kuat yaudah teman-teman boleh jual dulu setengah kalau ternyata dia naik terus teman-teman masih punya setengah dan kalau dia turun ke bawah istilahnya sampai balik modal teman-teman masih kantongin yang jualnya setengah jadi gak sampai istilahnya pulang gak bawa apa-apa gitu jadi kalau misalnya teman-teman lagi trading disiplin cut lossnya perlu tapi disiplin take profitnya juga perlu gitu ya teman-teman lalu selanjutnya ada Hoki Hoki dan Aisyah ini cukup menarik juga nih nah kalau misalnya kita lihat ya secara trend besar banget Hoki Hoki ini udah break dari yang namanya fan principle nah dimana kalau ada pergerakan harga atau saham yang udah break dari fan principle kecerungannya dia akan memulai fase pembalikan karena ini turun dari dot trend break break fan principle dia akan mulai fase uptrendnya nah untuk konfirmasi sebenarnya untuk Hoki itu butuh naik di atas level 150 dan kalau misalkan Hoki ini bisa naik di atas level 150 targetnya ini bisa sampai 177 gitu ya untuk indikatornya sendiri kita bisa lihat nih bahwa indikatornya ini udah terjadi yang namanya bullish divergent juga jadi kita boleh perhatian untuk konfirmasi kalau misalkan kita nanti beli buy on breakout di atas 150 targetnya 177 boleh batasi resiko jangan turun di bawah 142 kenapa? karena akan membatalkan pola dari pergerakan dari Hoki lalu selanjutnya AISA AISA ini juga cukup menarik dimana ada pola double bottom juga nih teman-teman kemarin-kemarin dan dia breakoutnya juga cukup baik dengan volume yang cukup besar namun memang sesudah dia breakout 2 hari belakang ditutup dengan candle merah untuk sementara waktu dia akan pullback dulu ke level 163 selama dia masih bisa bertahan di atas 163 maka perjalanannya masih dilempas uptrend secara minor menuju target 200 kenapa? karena disini dia sudah bikin yang namanya higher high nih teman-teman high disini lebih tinggi dibandingkan disini tinggal nextnya apa? dia bikin yang namanya higher low tinggal pertanyaan higher low nya ada di mana mudah-mudahan bisa bertahan di atas 1 dan 3 supaya dia bisa bikin higher high lagi itu yang kita sebut sebagai fase bullish atau uptrend itu teman-teman ya terima kasih terima kasih